Ya, pemirsa Pemprov DKI Jakarta memutuskan menutup seluruh sekolah di Jakarta dan melakukan proses belajar-mengajar jarak jauh hingga dua minggu ke depan. Hal ini dilakukan dalam upaya mengurangi sosialisasi antar warga sekaligus meminimalisir penularan virus corona. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan seluruh sekolah di wilayah Jakarta ditutup dan proses belajar-mengajar dilakukan melalui metode jarak jauh untuk dua pekan ke depan. Hal ini dilakukan guna meminimalisir sosialisasi antar warga agar penularan virus covid-19 di ibu kota tidak semakin parah. Anies menyebut, meskipun anak-anak tidak banyak terjangkit virus corona, namun anak-anak dianggap dapat menjadi carrier atau perantara penularan terhadap orang dewasa. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar-mengajar melalui metode jarak jauh. Dan bagi peserta ujian nasional yang akan berlangsung hari Senin besok, juga ujian sekolah diputuskan juga ditunda. Penutupan sekolah ini berlaku selama dua minggu dan kami akan melakukan review kembali di akhir pekan kedua untuk melihat perkembangannya. Penutupan sementara seluruh sekolah di Jakarta sebelumnya sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan dan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Armalina Eri Rebeka, AINews melaporkan.